Halo semuanya, saat malam. Dalam beberapa video ke depan, saya akan membahas mengenai operator dan juga expression. Nah, di dalam bahasa pemrograman Dart sendiri, itu ada banyak sekali operator. Namun yang akan saya bahas dalam beberapa video ke depan adalah operator-operator yang umum dan akan sering kalian pakai nantinya. Operator adalah simbol yang memberikan perintah atau instrumen kepada komputer untuk melakukan operasi atau aksi kepada satu atau lebih operan. Sedangkan operan adalah objek yang dioperasikan oleh operator. Operator-operator ini akan saya bagi menjadi empat kategori, yaitu assignment operator, mathematical operator, relational operator, dan juga logical operator. Dalam video variable dan tipe data, saya sudah menjelaskan tentang assignment operator ya. Operator ini kita gunakan untuk memasangkan sebuah nilai kepada sebuah variable. Untuk memerintahkan sebuah variable menunjuk kepada sebuah nilai. Itulah gunanya operator assignment. Bagi yang belum menonton video mengenai variable dan tipe data, silakan kalian tonton video tersebut melalui link yang ada di deskripsi. Mathematical operator saya bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yunari dan binary operator. Operator-operator inilah yang akan saya bahas dalam video ini. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu binary operator, karena operator-operator ini sangat umum dan sudah kalian kenal sejak kecil. Binary operator adalah sebuah operator yang memerlukan dua buah operan. Contohnya ada tambah, kurang, dan kali. Di sini saya akan kasih contoh. Misalnya saya punya double number. Number saya isi dengan 5 ditambah 2. Saya print. Kita masuk ke bin dulu ya. Lalu kita jalankan. Nah bisa kalian lihat hasilnya adalah 7. Jadi plus itu operator untuk tambah. Ada juga kurang, min. Hasilnya 3 ya. 5 dikurang 2. Lalu ada kali. Kali itu menggunakan tanda bintang. Nah 10 hasilnya ya. Untuk pembagian, ada dua macam operator. Yaitu operator yang seperti ini, yang garis miring aja ya. Dan juga ada pembagian yang seperti ini. Tilde, terus garis miring. Operator pembagian yang pertama adalah operator pembagian yang dapat menghasilkan nilai berkoma. Contohnya, 7 dibagi 2 akan menghasilkan 3,5. Sedangkan operator pembagian yang kedua adalah operator pembagian yang akan menghasilkan nilai integer. Hasil dari 7 dibagi 2 dengan operator yang ini adalah 3. Kita coba ya. Di sini 5 saya bagi 2. Hasilnya 2,5. Tapi kalau kita menggunakan operator pembagian yang kedua, maka hasilnya tidak ada komanya. 7 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi tidak ada komanya. Yang terakhir ini, lambang persen. Ini adalah operator modulo atau sisa dari hasil operasi pembagian. Pada contoh sebelumnya, hasil 7 dibagi 3 adalah 2 dengan menggunakan operator yang kedua ini ya. Nah, dari pembagian tersebut, masih ada nilai yang tidak dapat dibagi menjadi bilangan bulat, yaitu 1. Nilai 1 inilah yang disebut hasil bagi. Jadi, 7 di modulo 3 itu hasilnya 1. Kita coba ya. Kita ganti operatornya dengan modulo. Save. Kita jalankan. Hasilnya 1 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 7 di modulo 4? Tentu saja hasilnya 3 ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Genery operator adalah operator yang hanya memerlukan 1 operan saja. Matematikal operator jenis ini ada 2, yaitu plus plus dan min-min. Operator plus plus berfungsi untuk menambahkan nilai operannya dengan 1. Atau kita sebut juga increment. Sedangkan operator min-min berfungsi untuk mengurangi nilai operannya dengan 1. Atau kita sebut decrement. Ada 2 cara pemakaian plus plus dan min-min, yaitu sebagai post-fig dan prefix. Pemakaian sebagai post-fig adalah cara pemakaian yang paling sering kalian jumpai. Contohnya seperti ini. Jadi saya hapus dulu. Post-fig berarti kita meletakkan si unery operator ini di belakang operannya. Contohnya seperti ini. Number plus plus. Kita save. Sekarang kalau kalian lihat, hasilnya itu adalah 8. Jadi plus plus ini akan menambahkan number sebanyak 1. Min-min juga sama. Kita ganti dengan min-min. Kita jalankan. Hasilnya 6 ya. 7 dikurang 1. Cara pemakaian yang kedua adalah prefix. Prefix itu berarti letaknya sebelum dari operannya. Contohnya seperti ini. Hasilnya juga 6 ya. Kalau kita ganti dengan plus plus. Hasilnya 8. Lalu apa bedanya pemakaian sebagai prefix dan post-fig? Kan dua-duanya memiliki arti yang sama. Nah, kalian akan mengetahui bedanya jika kalian menyertakan operasi tadi ke dalam sebuah operasi lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini saya buat lagi number 2. Saya isi juga dengan 7. Lalu saya buat perintah seperti ini. Kita coba jalankan. Bisa kalian lihat, number plus plus dan plus plus number, dua-duanya sama-sama menambahkan operannya dengan 1. Nilai number saat ini adalah 8. Nilai number 2 juga 8. Tapi hasil dari result dan result 2 itu berbeda ya. Yang result itu hasilnya 7, sedangkan result 2 itu hasilnya 8. Nah, bedanya dimana? Bedanya seperti ini. Jika kalian menggunakan plus plus sebagai post-fix, maka nilai number akan dipakai terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan 1. Jadi incrementnya itu dilakukan belakangan. Sedangkan kalau kalian menggunakannya sebagai prefix, maka number 2 akan ditambahkan terlebih dahulu. Baru setelah itu digunakan untuk operasi lainnya. Jadi mengerti ya, kenapa ini 7? Karena nilai number digunakan untuk operasi assignment dulu. Setelah itu baru diincrement. Sedangkan ini diincrement dulu, baru dilakukan operasi assignment. Hal yang sama juga berlaku untuk min-min ya. Kita coba ganti. Kita save. Kita jalankan. Bisa dilihat hasilnya sama-sama 6 ya untuk number dan number 2. Sedangkan untuk result, kita gunakan nilai number terlebih dahulu. Jadi nilai result itu adalah 7. Setelah itu baru dikurangi. Sedangkan untuk result 2, kita kurangi dulu. Setelah itu nilainya digunakan untuk result 2. Makanya di sini 6. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah contoh lainnya. Misalnya saya ingin menambahkan nilai dari variable number dengan 10. Maka saya akan menulis seperti ini kan. Number, saya assign dengan nilai yang baru. Yaitu hasil penjumlahan number dengan 10. Saya print. Kita jalankan. Hasilnya 16 ya. 6 ditambah 10. Lalu, di assign ke number. Nah, cara penulisan untuk operasi matematika semacam ini dapat kita singkat menjadi seperti ini. Ini juga memiliki arti yang sama, yaitu number di assign dengan nilai yang baru, yaitu number plus 10. Save. Kita coba jalankan. Jadi 26 ya. Di sini ditambah 10, lalu di sini ditambah 10 lagi. Jadi hasilnya 26. Hal ini juga dapat berlaku untuk operator-operator matematika lainnya seperti ini. Ini saya hapus deh ya. Numbernya mau saya kurangi 10 misalnya. Kalau di jalankan, jadi min 4 ya. Atau saya kali dengan 10. Saya jalankan, jadi 60. Begitu pula dengan pembagian. Kita bagi 3. Hasilnya 2. Oke, jadi seperti ini ya. Cara penggunaan operator-operator matematika di dalam bahasa Dart. Kita akan bahas operator-operator lainnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.